Pagi hari ini saya sangat berbahagia, kita kembali berjumpa di dalam dialog, diskusi kita yang sangat penting. Saya diberitahu oleh Pak Nidia tadi supaya ada waktu yang cukup untuk berdialog. Karena pertemuan ini adalah untuk silaturahim, maka sebaiknya yang banyak berbicara itu dari flur. Oke, Bapak-Bapak hadirin yang berbahagia, saya akan berbicara pertama, terus ya. Pertama adalah permasalahan di DKI, tadi sudah disebutkan Pak Ketua Umum FKUD, kemudian dibunikin bahwa sebenarnya yang paling mendasar dihadapi di Jakarta itu adalah kenimpangan sosial. Saya dua hari sebelum bilik itu saya turun di Tambora, saya biasa memang melakukan belusukan, saya turun melihat di situ betapa menyedihkan, kemudian saya ke Kalianyer di Kejabatan Tambora. Kalau Juhar Baru itu sudah bahagia dari kehidupan saya, baru beberapa hari yang lalu itu, kira-kira dua mili yang lalu saya ketemu dengan wakil menyampaikan persoalan di Juhar Baru yang harus diatasi karena ketimpangan luar biasa. Tidak masuk akal kita tinggal di tempat yang enak, kemudian gantian tidur di sana. Coba lah kalau pergi di Juhar Baru, makin malam makin ramai, ikan pendidikan masyarakat kita rata dan lain sebagainya. Begitu juga di Tambora dan lain sebagainya. Kalau di Juhar Baru saya laporkan sama Pak Wagum, itu satu meter persegi itu di tempat 17 orang. Kalau di Tambora lebih ini lagi, itu 23 orang per meter persegi. Jadi ini keadaannya di Jakarta dan ini bisa membakar Jakarta kalau kita tidak atasi. Jadi agama kita oke, tidak akan menjadi, tapi bisa menjadi pemicu sudah. Yang paling menyedihkan itu dan barah-barah yang siap meledak itu adalah ketimpangan. Di samping tempat yang kumuh, gantian orang tidur, berdiri, bangunan yang megab. Luar biasa ini. Dan ini berangkat tantangan kita yang kita tidak pernah atasi. Dan selama SBE memberitah 10 tahun itu, hanya semakin memperkaya orang kaya. Dan di masa Orbe Baru itu yang membuat kaya mereka itu. Nah, setelah reformasi mereka, mereka bikin kaya lagi Pak. Jadi protesnya itu tidak memilih demokrasi. Jadi bukan korosi. Kalau korosi partai ini, korosi partai ini, korosi partai. Tetapi ketidakadilan yang semakin marah jelala. Dan ini adalah PR kita yang sangat penting kita atasi di masa depan. Terutama di Jakarta. Dan saya sangat senang pada Jokowi dan juga Ahok. Komitmen mereka untuk membangun orang kecil. Memang tidak mudah melakukan. Tapi mereka melakukan itu dengan sistematis. Dengan melakukan berbagai upaya. Tapi ini tidak mudah. Karena itu merubah budaya masyarakat bawah itu tidak mudah. Kemudian kemiskinan. Saya katakan itu juga luar biasa. Pemerintah mengatakan dari waktu ke waktu kemiskinan itu turun. Tapi sebenarnya tidak turun. Kenapa? Karena batas miskin itu di tahun 1 dolar 7 ribu. Siapakah yang bisa hidup di Jakarta dengan 7 ribu? Tidak ada orang bisa hidup di Jakarta. Tapi itulah standar yang dia katakan untuk mengatakan kemiskinan itu makin turun. Tapi di Jakarta saya ketemu waktu dia mengatakan. Itu tidak benar sebanyak 4,5 juta. 4,7 juta. Itu penerima KJS. Itulah orang miskin katanya. Jadi mereka gak pakai yang namanya kriteria BPS itu. Yang sebenarnya menurut saya itu menipu rakyat kita. Dan kita sendiri tertipu. Kemudian beli kemampuan yang banyak. Kenapa? Karena lingkungan mereka tinggal. Tidur di agatian. Kemudian tidak ada tempat belajar dan sebagainya. Jadi sekali lagi pendidikan gratis dan dikampanyekan itu lebih menguntungkan kelas menengah. Kita-kita semua yang ada di sini dan kelas atas. Sebenarnya itu tidak adil. Jadi masyarakat bawah itu bukan pendidikan gratis. Kasih beasiswa penuh dia. Suruh dia pergi ke Medan. Suruh dia pergi ke Sulawesi. Pergi ke luar negeri. Pasti mereka jadi orang. Tapi kalau hanya pendidikan gratis itu pasti. Dan itu pendidikan saya sebagai sosiolog itu. Jadi itu. Dan saya sudah bicara sama Gubernur. Bicara sama Waduk. Mereka setuju akan mendirikan komisi beasiswa di Jakarta. Saya yang sekali saya sudah menyusun itu. Kemudian saya sudah sampaikan kepada ketua komisi di DPR-DDK ini. Tapi tidak ada respon. Mereka bicara di hadapan saya berbusa-busa menyambut. Tetapi realisasinya tidak ada. Tapi itu merupakan PR saya ke depan. Jadi kemudian marginal saya diperibumi. Itu maksudnya itu untuk orang yang betawi Pak. Jadi saya pergi ke Kemang. Saya pergi ke Kali Hanyar. Pergi ke mana mereka mengidentikan diri mereka pribumi Pak. Saya prihatin Pak. Itu betawi itu makin lama makin tersingkir. Saya pernah dalam suatu forum saya bicara dengan Ridwan saya ini. Saya bilang. Abang orang betawi itu sih menjadi orang terdepan untuk memenyorakan. Kok saya orang Sulawesi saya bicara masalah ini. Tapi dia bilang. Sudara lain lebih tepat kita ya. Nanti saya dibilang terlalu primordialistik kita ya. Tapi bagi saya Sudara. Bahwa Bapak hadirin berbahagia. Tidak ada masalah kita bicara primordial untuk membangun bangsa ini. Membangun keadilan Pak. Jangan takut bicara primordial itu. Ketidakadilan itu. Karena takut. Dikatakan ini. Nyatanya saya sejauh hari diwacara oleh media. Dan itu tidak ada masalah Sudara. Jadi ini masalah. Kita harus selesaikan masalah ini. Kalau kita selesaikan. Betawi ini habis di Jakarta Sudara. Jadi ini masalah. Bukan bicara ini. Ini masalah keadilan Pak. Kemudian perumahan dan perkampungan. Tadi saya sudah bicara ini. Banyak sekali. Yang dan itu kita bersyukur ada perumahan atau kampung deret yang dibangun. Saya menyaksikan di Tambora itu. Kemudian bertugokan. Betapa masyarakat itu berbinar-binar. Dan itu kemudian mayoritas orang memiliki PDIP di situ. Itu artinya dampak positif bagi masyarakat bawah. Kalau kita memberikan perhatian yang besar pada orang kecil. Maka mereka akan memberi dukungan yang luar biasa. Maka itu ada hadis Nabi. Sebenarnya orang besar itu. Pengusaha besar. Polikisi. Menjadi presiden. Mereka dihadi karena ditolong orang-orang kecil. Bungcilik. Dan itu yang kita tidak pernah memanfaatkan. Hanya menggunakan orang-orang kecil itu untuk mendapatkan kekuasaan. Serta ada dapat kekuasaan. Kita leh. Hempaskan. Kita lupakan orang kecil. Dan itu ke depan yang tidak. Mereka tidak bisa masuk di sektor formal. Tidak bisa masuk ke pegawai negeri. Tidak bisa menjadi pegawai di pemerintah. Dan membuat mereka makin miski. Makin tersisikan. Apalagi dengan mahalnya bahan-bahan pokok seperti sekarang ini. Sudara teruskan. Nah ini. Ini banyak juga tokoh agama yang gak faham tentang sosiologi masyarakat Jakarta. Kenapa Fokke kalah? Kenapa Fokke ini kalah? Karena duhetnya sama-sama orang bertahui. Jadi saya ketemu Anas Urbani Nur. Pada saat itu masih ketua Partai Demokrat. Saya bilang salah. Pasti kalah. Saya bilang. Benar hasilnya salah. Jadi presiden S.B. sendiri gak faham tentang struktur sosial masyarakat di Jakarta. Strukturnya itu yang pertama paling banyak itu adalah berjawab. Jadi jangan pernah Anda tidak memperhatikan ini. Kalau memilih Pak masuk ke bilik. Yang paling penting itu diperhatikan orang suku. Mempengaruhi suku. Kedua baru agama saudara. Baru agama yang lain-lain. Kedua. Betawi. Betawi 27%. Bagaimana Anda keraui dengan Fokke sama-sama berduanya sendiri. Jadi saya bilang. Anda ini gak faham sosiologi masyarakat di Jakarta. Kalah saudara-saudara. Kemudian Sunda. Itu tadinya banyak. Sekarang 15%. Kenapa? Rupanya mereka berdagang di sini. Tapi ATP-nya masih di kampung. Rumahnya di kampung lain sebagainya. Itu perkembangan orang Sunda di Jakarta. Kemudian Tionghoa. 5,53%. Memang mereka minoritas. Tapi dia ngosek ekonomi Pak. Pergilah ke mana-mana. Mereka semua. Dan punya karyawan. Karena itu mereka punya pengaruh yang luar biasa. Menentukan negeri ini. Jadi jangan heran kalau wakupnya. Seperti yang kita saksikan sekarang ini. Kemudian Bantai. Juga hanya 3,61%. Benar Kabau juga tidak banyak Pak. Tetapi mereka berada di pusat-pusat perdagangan. Kemudian Melayu juga tidak begitu banyak. Orang Bugis tidak banyak. Tapi orang Bugis ini. Dia ada soliditas yang tinggi. Ketika seorang Yusuf kala jadi presiden. Maka dia ambil dari Makassar. Dari mana dan lain sebagainya. Ada untuk membangun. Kebersamaan membangun. Itu kelebihan dia juga. Dan itu orang Bugis itu berada di mana-mana Pak. Ternyata di tempat Johar Baru saya pergi sana ada orang Bugis. Saya pergi di Itamora ada orang Bugis. Di mana-mana mereka punya pengaruh Pak. Karena mereka biasa aktif di masjid. Jadi pengaruh mereka itu tinggi gitu. Walaupun tidak besar. Ada Madura sedikit. Kemudian Banten, Banjar dan sebagainya. Jadi ini peta sosiologis. Toko-toko masyarakat di sini tidak boleh. Tidak masih faham itu. Kalau kita faham maka insya Allah kita bisa membangun kebersamaan. Dimanapun kita menang. Terus Pak. Nah ini. Nah terus ini. Terus lagi Pak. Jadi petas sosial keagamaan masyarakat Jakarta. Jadi saya lebih mumpung ke Jakarta. Pertama itu Islam. Islam ini ada yang santri. Bapak-bapak. Itulah yang suka memilih partai-partai Islam. Tetapi selain santri itu ada yang pula banget. Ada yang banyak banget Pak. Penduduk di Jakarta ini memang mayoritas Muslim. Tetapi yang banyak itu ya Islam. Tapi lihat. Saya hasil penelitian dari BKS. Mereka beritahu kepada saya sekitar 70 persen yang menjalankan kuasa katanya. Tetapi mereka kuasa tidak identik. Karena dia Islam memilih partai Islam. Nah jadi itu. Tapi kalau yang santri biasanya itu ya. Hampir saya mengatakan itu sekitar 80 persen. 70 persen mereka memilih partai Islam. Dan ketika ditekan kemarin. Semua hasil survei mengatakan. Itu mereka akan terdegerasi. Kemudian tumpuh semangat mereka untuk memilih partai Islam. Jadi itu yang terjadi juga. Kemudian Bapak-Bapak Adin. Kristen Protestan. Ini juga ada santri. Betul gak? Santri itu yang taat menjalankan acara agamanya. Dalam arti yang lebih spesifik saya katakan. Yang pergi ke gereja setiap minggu. Kalau Islam dia pergi Jumat. Sembayang lima waktu dan sebagainya. Tetapi juga ada yang abangan. Dia Kristen tapi tidak menjalankan agama Kristen. Sama juga ada yang sekuler. Kalau Islam itu lebih banyak lagi sekuler. Kalau di Jakarta ini. Saya banyak menemukan. Pokoknya dia bilang. Bagus. Ini jangan pernah hubungkan. Angker agama dengan ini. Dengan kehidupan. Kehidupan dimanapun. Dan saya kira itu. Banyak diwarnai dari orang-orang yang pendidikan di luar. Kemudian banyak berinteraksi dengan dunia luar. Dan itu juga merusak Pak. Sebab dia gak peduli orang. Dia gak peduli sesamanya dan lain sebagainya. Pokoknya dia-dia sendiri saja dan sebagainya. Kemudian Katolik ini juga halnya. Ada yang santri. Yang taat. Ada juga yang kurang taat. Tapi lebih banyak kalau Katolik itu fanatismenya lebih tinggi Pak. Karena mereka kecil. Jadi mereka sangat kuat. Itu rasa keberagaman mereka. Begitu juga muda. Begitu juga muda. Komposio ada. Dan masyarakat Jakarta jangan lupa juga ada yang ateis. Ada ateis. Tidak percaya Tuhan. Jadi inilah. Ini gambaran bahwa masyarakat Jakarta itu sangat ketrogen. Sangat mencenguk. Semua agama. Semua aliran. Semua kepercayaan. Terus lagi. Nah ini seterus lagi. Peta. Organisasi kemasyarakat. Saya kira kita sudah tahu tadi Pak. Kedua umum. FKUB yang memang suka mengkoordinir. Yang bukan suka. Memang mengkoordinir semua. Agama yang ada di situ. Untuk berhimpun. Menjaga persatuan dan kesatuan. Tapi ada organisasi yang beraliran ekonomi. Atau tujuannya ekonomi. Yaitu misalnya kamar dagang dan industri. Itu ekonomi gitu. Kemudian PORKAPI. Itu orang-orang kedaerahan. Tadi saya sebutkan ada ini. Apa tadi? Iwarda. Ikatan warga Jakarta. Itu saya kira itu juga adalah bersifat kedaerahan. Pada umumnya adalah teman-teman dari Betawi gitu. Yang saya katakan tadi kurang muncul ke permukaan. Kemudian KKSS. Itu kerukunan keluarga seluruh selatan. Ada KNI. Itu itu juga kedaerahan. Kemudian KMPI. KMPI itu organisasi yang bersifat nasionalis. Ada HIPI. Organisasi yang bertendensi atau bertujuan untuk ekonomi. Terus ya. Terus. Panjang-panjang ya. Pertahunan sosial ekonomi masyarakat Jakarta. Jadi ini kelas atas. Hai kelas. Itulah yang kemudian jumlahnya mereka luar biasa kecil. Dan menguasai segalanya. Itu sekitar 70-10 persen. Kalau digabung dengan asing itu sendiri. Kemudian yang mayoritas itu sekitar 80 persen. Hanya memperebutkan kue yang 20 persen itu. Maka ini kemudian mudah tersulut berbagai keributan. Dan perpecahan atau konflik dan sebagainya. Jadi ini tantangan sekali lagi yang kita hadapi itu. Jadi kelas atas itu. Hai kelas itu. Wong elit. Saya istilahkan. Kalau salah dikoreksi ya. Karena saya tahu di dalam. Oh. Iya. Jadi ada. Kalau dalam masyarakat Jawa itu. Dari hasil penelitian saya. Dua saja sebenarnya. Ada Wong Cilik. Wong Gede. Betul gak Pak? Tetapi di dalam perkembangan masyarakat modern sekarang itu. Terbagi tiga masyarakat. Ada kelas atas itu. Hai kelas itu. Kemudian satu-satu saja Wong Elit. Kemudian kelas menengah itu. Mungkin juga campur bawah di situ. Adalah Wong Gede. Dan kelas bawah itu yang paling banyak di Jakarta. Dan di seluruh negeri ini. Adalah Wong Cilik. Orang-orang kecil. Yang sangat setia kepada negara ini. Tapi gak banyak dapat manfaat dari pembangunan. Justru yang kaya ini. Yang high kelas ini. Yang gak setia pada negeri ini. Paling banyak mendapatkan manfaat. Ketika terjadi peristiwa. 1998. Lali semua mereka. Tinggallah kita bergelur di sini. Untuk melayani negara. Setelah negara ini baik. Kemudian kembali lagi. Jadi itulah kehidupan yang kita harus perbaiki. Terus lagi. Ini bukti. Ketidakadilan. Kesejangan ekonomi yang sedemikian hebatnya. Ini saya foto ini. Ini adalah season city. Di tambora gitu. Di bawahnya itu masih kuma. Masih apa macam-macam. Jadi. Tantangan kita ke depan. Terus lagi. Nah. Pertah. Partai politik dan arir politik. Jadi. Seperti yang dikatakan. Kepala. Bagian integrasi bangsa kita. Tumpah tadi ini. Memang Jakarta ini sangat dinamis. Sepanjang kehidupan. Bangsa ini. Jakarta ini. Tidak pernah ada satu partai yang terus menerus. Jomlah lihat di sini nih. Kalau dari sekian partai ini. Ada Nasdem. Ada kebangkitan bangsa. Nasionalis ya. Kalau Nasdem nasionalis. Kebangkitan bangsa ini. Ini yang dipahami masyarakat bawah itu. Adalah. Sebenarnya partai yang. Islam. Yang berada di Islam. Tapi sebenarnya. Kalau kita banyak. Baca. Dia punya. Tanggalan dasarnya. Dan orang-orangnya. Itu saya. Mereka itu meniru sebenarnya. Golkar. Yang ingin merubah Golkar. Karena tidak pernah katanya. Partai Islam menang. Jadi merubah kayak Golkar. Jadi itu katanya. Tapi tetap saja dikelombongkan. Sebagai partai yang berbasis Islam. Kemudian keadilan sejahtera sudah jelas. Kemudian partai. Demokrasi dan Perjuangan. BDIP. Nasionalis. Golkar. Nasionalis. Nah. Partai Persatuan Bangun. Jelas Islam. Kemudian Hadi Nuray. BPP dan sebagainya. Jadi itu barangkali. Peta. Peta ini apa. Sosiologis. Daripada partai-partai politik. Terus lagi. Terus lagi. Nah. Partai Pemenang Pemilu. Seperti yang dikatakan tadi. Bahwa partai Golkar. Setiap pemilu. Di masa Orang Baru. Selalu Menang. Oh ini ada salah. Salah ini Pak. Salah. Salah tempat ya. Golkar ini selalu menang. Pada masa Orang Baru. Tetapi juga terjadi. Pada masa Orang Baru. Pak yang tiga pernah menang di Jakarta. Itu luar biasa kok. Saya masih ingat di tahun 77 ya. Karena 78 saya tahan selama 9 bulan. Dalam gerakan mahasiswa. Kemudian. PDIP di awal Orde Reformasi itu menang. Kalau gak salah sekitar 34 persen. Besar sekali pada saat itu. Karena memprotes rezim Orde Baru. Dengan isu KKN. Maka kemudian PDIP mendapatkan dukungan yang luar biasa. Kemudian tahun 2004. Partai Karil Sejahtera menang. Nah kemudian. Partai Karil Sejahtera.